Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview masker 3M dengan tipe 9501V. Ini dia maskernya. Oke, dia dilengkapi dengan filter. Di sini kita akan coba apakah masker ini sangat bagus untuk memproteksi muka kita. Sampai seberapa besar dia memproteksi dan berapa berat kita dapat bernafas dalam masker ini. Jadi dalam pemilihan masker itu, pertama-tama kita harus pilih melindungi kita dan membuat kita tidak pengap. Artinya kita dapat bernafas dengan sempurna. Oke, sebelum saya buka ini, saya akan mencuci tangan dulu. Mencuci tangan atau menggunakan antiseptik. Oke, kita akan menekan antiseptik dulu biar maskernya itu bersih dan tidak tepulat kuman yang dibawa dari tangan kita. Oke, kita akan buka masker ini. Masker ini masih baru. Oke, tampaknya seperti ini. Di sini ada kodenya 9501V+. Artinya dia menggunakan sini, menggunakan filter. Dan di sini ada production date-nya di sini ya. Ada production date-nya. Di sini ada... Apa? Ada semacam metal yang dapat kita atur untuk mengejas di hidung kita. Oke. Kita bisa buka dia. Di sini jahitannya juga dia. Lebih bagus ya jahitannya ya. Kualitasnya bagus. Dan katanya maskernya ini bisa dicuci ya. Seberapa kali cucinya. Di sini kita bisa lihat ya. 3M. Production date-nya. Di sini ada before using C-more. Jadi dia ada expired date-nya dia ya. Dia ada kodenya dia. Baham materialnya juga bagus. Untuk harga satuannya itu sekitar Rp80.000-an. Lumayan mahal ya. Lumayan mahal untuk masker ini. Dulu tidak sekedar gitu kali ya. Karena banyaknya permintaan. Di sini kita bisa lihat. Di sini ada filter-nya. Jadi kita bernafasnya melalui... Di sini nih. Melalui sini ya filter-nya ya. Jadi ini ya kita tutup rapat ya. Kita akan coba menggunakan masker ini. Aduh masker ini sangat erat ya. Kencang banget tarikannya. Sampai ke penyung setarnya gini. Kencang banget. Jadi ini kita mau ngejak dulu ininya. Kita adjust ke dalam taluran ininya metalnya. Biar sejajat dengan hidung kita. Tarik ke samping. Dan dagunya ya. Masker ini bagus banget ya Jadi kita walaupun ini sangat erat Disini sampingnya Sangat kenceng Kalau ini ditutup kita gak bisa nafas nih Jadi disini hawalnya keluar disini nih Disini ada one way Udara bisa masuk tapi gak bisa keluar ya Kita bisa hidup dari sini ya Disini ada filternya Jadi udara yang masuk dari sini ini Dalamnya ini ada agak bau-bau ya Mungkin bau-bau dari filternya Jadi dia udara masuk disini Kesaring melalui filternya ini Oke Kenceng banget ya tarikannya Kita bisa lihat disini Kenceng banget Jadi ini anti-polusi Dan dia bisa menyaring sampai 95% Dan masker ini PM nya itu 2,5 ya Dan terdapat busa Atau busanya dia Di bagian depannya ini Dia anti air Jadi air gak bisa masuk ke dalam sini Air gak bisa masuk Dan di dalamnya ini Dia bisa menyerap Air liur kita di dalam sini ya Oke Walaupun saya ngomong ini Ini suaranya lebih jelas Karena dia gak menahan Menahan suara ini Kita akan tes Gak ada efek sama sekali Jadi ini One way Dari sini ya maksudnya dia Sebenarnya dia protect semuanya disini Ini dia masker dari 3M 9501 V plus Artinya dia ada tambahan filternya Kalau yang 951 itu Dia tanpa ini Tanpa filternya ya V plus itu artinya filternya Cara bukanya sama Cara bukanya Dari sini tarik Ini bisa kita buang Atau dicuci Cuma saya gak tau Ini belum tau Cara cucinya gimana Oke Kalau mau lebih awet Dalamnya tesi tisu Jadi biar air liurnya itu Gak kemana-mana Ya Air liurnya gak kemana-mana Bisa disarin dulu Oleh tisu itu Jadi ininya lebih awet Oke guys Demikian review dari kami Rona Tech Mengenai Filter 3M Nomadis ini Semoga informasi ini bermanfaat Dan berguna buat anda semuanya Jika anda menyukai video ini Please like Dan komen Jika anda ingin bertanya Seputar Filter 3M Nomadis Dengan Nomor seri Apa Dengan Part numbernya 9501 V plus Oke guys Sampai ketemu lagi Di channel kami selanjutnya See you on the top guys Bye 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 Terima kasih telah menonton